Halo Sob, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan gue Sob ya Pok M, saya ternyata Sob ya Nah, begitu Sob ya Gokil kan Sob, nah begitu Sob ya Nah, kali ini Sob ya Gue akan berbagi lagi tutorial tentang Setobok di digital, begitu Sob ya Bagaimana sih Sob ya, gitu Cara pasang dan program ini Sob ya Setobok dari metric nih Sob ya Ini gue baru beli nih Sob, baru beli dari toko online gitu Sob ya Dengan harga yaitu 265 ribu, begitu Sob ya Ini metric silver, gitu Sob ya Nah, dari metric silver ini, begitu Dan ini segelnya masih putus Sob ya Belum ada yang mencurigakan, begitu Sob ya Nah, lo Sob ya, kalau beli di toko online gitu Sob ya Yang udah di packing ini, diperiksa dulu Sob ya Segel-segelnya ini, apakah ada kerusakan gitu Sob ya Begitu Dan terus langsung dihasilkan Sob ya Dipideokan, begitu Dipideokan, begitu Sob ya Jadi nanti bisa ada barang buktinya Jika terjadi sesuatu Sob ya Di dalamnya ini gak sesuai, begitu Sob ya Bisa dibalikin, begitu Oke Sob, langsung aja ya Gue buka ini Sob ya Setobok dari metric silver ini Sob ya Begitu nih Gue gunting langsung nih Sob Ntar, guntingnya asal aja Sob ya Begitu Ini packingnya cukup tebal ini Sob ya Begitu, nah ini Sob ya Kita langsung nanti Kita pasangin Sob ya Di model AP Ataupun di model HDM ini Sob Begitu Langsung saja Sob ya Nah ini Sob ya Untuk kerus seperti ini Weh, cantik Sob ya Silver gitu Ke hitam-hitam ini Sob Seperti ini Nah ini Sob ya Bungkusnya udah seperti ini Lumayan Sob Ini rekomendasi Sob ya Jika lo kepengen ngebeli juga Sob ya Linknya ntar gue cantumin di bawah Sob ya Nah harga 265 Sob ya Memang sekarang ini setobok 3D digital Ini sudah naik Sob ya Harganya Begitu Matrix Silver DPP-T2 gitu Udah ada Apple Cash Nah udah ada Mi Cash-nya nih Sob ya Mi Cash-nya nih Udah Apple Cash-nya udah ada nih Sob ya Tuh Digital 4MB 1080 Full HD H264 MP4 APG Ini Sob ya PPR Udah bisa PPR juga Sob ya Untuk video Time Sip Juga WP IPTP juga ada Sob ya Mantap nih Sob Nih bagian belakangnya seperti ini Sob ya Sama saja Soba langsung aja Gue buka ini Sob ya Langsung saja dibuka Seperti ini Nah ini penampakannya Sob ya Sudah dilengkapi nih Sob ya Gitu Yang pertama ini Sob ya Gitu Ini kabel RCA-nya Sob ya Untuk di model AP-nya Udah ada tersedia Dan juga ini Untuk baterainya juga Udah ada Sob ya Untuk baterainya Di remote-nya ini Sob ya Nah remote Terus ada Remote-nya juga Sob ya Langsung saja gue pasang Sob ya Gitu Remote-nya ini Batu remote-nya ini Langsung saja gue pasang Sob ya Seperti ini Oh seperti ini Sob ya Langsung gue buka ini Sob Lalu pemasangan ini Sob ya Batu remote-nya jangan sampai salah Sob ya Kadang ini Itu ada yang masang juga Batunya kebalik gitu Sob ya Dikirainya ini remote-nya yang rusak Sob ya Begitu Nah ini Sob ya Min ke min Plus ke plus Plus ke plus gitu Sob ya Seperti ini Gue tutup lagi Sob ya Nah sudah selesai Sob ya Baterainya sudah gue pasang Selanjutnya apalagi di dalam sini Wah ini Sob Dapat buku garansi juga Sob Nah ini Sob ya Buku garansinya ini Sob Metrik Apa Petunjuk pemakaiannya disini Sob ya Lo kalau baca-baca-baca Sob ya disini Gue burik Sob Lo bisa baca Sob Gue taruh lagi Nah ini untuk kartu garansinya Sob ya Jadi ada garansinya nih Sob Taruh aja Sob ya disini Dan langsung gue masukin aja ke kotak Seperti ini Sob ya Dengan plastiknya seperti ini Kita tutup dulu Sob ya Kartu sini kita rapihin dulu Biar cantik kelihatannya Sob ya Nah seperti ini Langsung kita buka ini Sob ya Bungkusnya ini disini Wah ini Sob ya Nih masih baru Sob Masih di segel plastik ini Sob depannya Gitu Apple HD Wah disini mantep Sob ya Ini tampilannya seperti ini Sob ya Metrik burger ini Sob Tampilannya ini Cuman bongsor ya Kalau dibandingkan dengan metrik kedua itu Yang biru sama yang ini Sob Yang biru sama yang kuning ini Ini bongsor Sob ya Menyerupai burger dengan metrik merah Gitu Sob ya Kakaknya Kita rapihin dulu Sob ya Kerdusnya ini Nah seperti ini Sob ya Udah jadi tuh udah selesai Selanjutnya kita coba Sob ya Gitu kita coba Dan disini Gue akan matikan dulu TV-nya Sob ya TV gue ini akan gue matikan Dan langsung kita coba Sob Di model AP dan di HDMI Sob ya Dua-duanya mau kita praktekin Seperti biasa Sob ya Kalau gue mau memasang ini Sob ya Setobok ke digital ini Sob ya Yang model AP ini Sob ya Jadi gue itu menggunakan Kabel yang kuning dulu Sob ya Nah seperti Sob ya Kita pasang Sob ya Dulu di setobok ini Sob ya Yang kuning ke kuning Sob Cos Yang merah ke merah Dan yang putih ke putih Semuanya harus klik Sob ya Nah harus bunyi klik Seperti itu Sob Nah ini port USB-nya ada satu Sob ya Hanya di depan saja ini Untuk matrik Silver ini Sob ya Hanya di depan saja ini Tuh ada dua Sob ya Ini untuk HDMI Dan disini juga gue akan gunain Kabel HDMI Sob ya Menggunakan kabel HDMI ini Sob ya Ada dua sih Sob Kabel HDMI yang merah dengan yang ini Tapi gue mau pakai yang ini aja Sob ya Yang hitam Yang biasa saja Sob ya Kalau yang merah itu agak kaku Sob Begitu Langsung gue colokin Sob ya Disini Kalau lo menggunakan model HDMI Sob ya Di TV LED Yang udah ada HDMI-nya Lo colokin aja disini Sob Cos Nah seperti ini Kalau sudah Sob ya Antena yang di TV lo ini cabut Sob Nah jangan sampai lupa Sob ya Jadi antena yang ada di TV ini Dicabut Dicolokin di setoboknya Di bagian input Sob ya RF inputnya Antena input Cos Seperti ini Sob Harus masuk Sob ya tuh Harus kencang dan masuk Nah instalasinya udah selesai Sob ya Ini Sob Tuh Ini Udah model antenanya udah dicolokin Dan ini model HDMI-nya udah dicolokin juga Dan ini model AP sudah dicolokan Nah tertip seperti Sob ya Jadi udah kencang semua nih Klik salah dicolokan Sob Nah ini HDMI belum-belum klik Sob ya Ini HDMI-nya harus klik Dan ini juga klik semua Sob ya Kencang Seperti ini Lalu dibalik seperti Sob ya Nah sudah rapi Selanjutnya ini Gue lepas dulu talinya nih Sob Masih di tali nih Sob Nah sudah selesai seperti ini Sob ya Selanjutnya adalah ini Sob Bagian pemasangan ini Sob ya Kedua kabel ini Gue akan pakai HDMI Sob ya Dan juga model AP-nya Tetapi model AP ini yang Merah sama yang putih ini Nggak gue colokin dulu Sob ya Gue mau nyari indikatornya yang di bagian belakang Lebih mempermudah Sob ya Dengan cara ini Jadi sisa colokan yang ada di TV di sini Sob ya Nanti sisanya adalah di Untuk audio ini Sob ya Setrio LR-nya ini gitu L dan R-nya ini Sob ya Jadi yang utama ini Sob ya Yang kuning ini Untuk menampilkan di model AP Gitu Kalau lo colokin semua ini Sob ya Susah memilihnya Sob ya Begitu nanti Begitu Langsung Sob Disini gue putar dulu TV-nya Sob ya Nih gue balikin dulu TV-nya Sob Nah ini Sob ya Jadi udah ada nih Gitu Disini kan punya gue ini TV-nya Sob ya Gitu Warnanya ini Cuman ada ini Sob Merah, putih, merah Biru sama hijau Jadi nggak ada yang warna kuning Sesuai dengan ini Nggak ada Sob ya Nah lalu disini gue akan coba Sob ya Gue akan coba yang Disini Sob Gue colokin disini Sob ya Nah Kalau lo di TV-nya Sob ya Ada model kayak gini Banyak Sob ya Model colokannya ini Sob ya Lo coba pakai kabel kuning dulu Sob ya Untuk tampilan di depannya Nanti Sob ya Di layar monitornya Di model AP-nya ini Sob ya Ini yang dua Biarin aja dulu Sob Biar nanti Kalau ini nggak tampil Sob Bisa dicoba satu-satu ini Sob Siapa tau yang di sebelah sini Siapa tau yang di sebelah sini Nah nanti sisanya Baru colokin untuk audionya ini Nah selanjutnya Gue juga mau colokin model HDMI Kalau model HDMI Nggak ribet Sob ya Jika lo punya Punya dua Ya Sob ya Lobangnya di TV-nya Model LED-nya Colokin salah satu Sob Dicoba semua ya Disini kan gue cuma satu nih Sob Gue colokin aja Sob Simple kalau HDMI ini Sob ya Nah udah gue colokin Sob ya HDMI dan juga model AP-nya Udah gue colokin Selanjutnya ini antenenya Udah dicabut Udah dipindahin ke setobok Selanjutnya gue balikin lagi Sob TV-nya ini Nah ini Sob ya Jadi TV-nya udah gue balikin Dan ini mau gue klentek dulu Sob ya Mau gue klentek seperti ini Karena ini masih baru Sob ya Tuh udah selesai Sob ya Udah selesai Selanjutnya adalah Sob Gue ini mau ini Sob Colokin Sob ya Untuk di listriknya ini Colokin untuk setoboknya Karena TV-nya ini Punya gue ini udah hidup Sob ya Nah disini gue menggunakan Antena ini Sob ya Antena remote Begitu dari Sanik Sob ya Cengklong Nah langsung ya Udah langsung boot Sob ya Langsung hidup Nah kalau sudah dicolokin Udah ada boot seperti ini Sob ya Selanjutnya adalah Sob ya Lo ambil remote Di bagian ini Sob TV-nya Lalu di hidupkan TV-nya Sob ya Gitu di hidupkan Nah maka akan tampilan Ada warna biru seperti ini Gitu Sob ya Warna biru seperti ini Sob ya Nah jadi ada tampilan Warna biru seperti ini Sob ya Tuh Berarti ini kan sudah Karena antenanya ini Udah gue cabut Sob ya Selanjutnya disini Sob ya Di remote ini Baik di TV tabung Atau di TV light Sob ya Begitu Jika lo udah punya remote bawahnya Sob ya Lo bisa menggunakan tombol-tombol Yang ada di TV ini Begitu Sob ya Jika masih ada remote-nya ini Sob ya Gitu langsung aja lo disini Masukin Sob ya Dimasukin di model ini Sob ya Ntar Sob Lampu gue ini Kayaknya kurang terang nih Sob Nah ini Sob ya Lampunya agak kurang terang Begini Sob ya Gitu Gak apa-apa lah Udah kelihatan Sob ya Begitu Nah udah kelihatan Itu lampunya kelihatan Pojoknya Sob ya Kalau sudah seperti Sob ya Langsung saja Sob ya Di input di bagian ini Sob Input Nah ini Sob ya Di input Nah ini masih di TV Posisinya Sob ya Gue gulirin ke model AP dulu Sob ya Kemudian AP dulu Lalu gue cempingin disini Nah ini gak tampil Sob ya Berarti colokan yang kuning tadi itu Salah Sob ya Gitu Salah Selanjutnya adalah Sob ya Kalau sudah salah Lo cabut lagi Lo pinahin Sob Dicoba lagi Di semua lubang Sob ya Karena disini punya gua ini Pipinya Gak ada yang tanda ini Sob Tanda kuningnya gak ada ini Warna kuningnya gak ada Oh belum juga Sob ya Belum tampil Lalu pindahkan lagi Sob Kelobang yang lainnya Nah Sob Berarti ini benar Sob ya Udah tampil ini Sob Udah tampil Sob ya Selanjutnya Kalau sudah tampil seperti Sob ya Yang dua ini Sob ya Yang sisa RCA ini Yang kuning sama yang merah ini Sob ya Nih Nih yang kuning ini Sob ya Maksud gue ini Sob ya Yang dua ini sisanya Yang merah dengan yang putih ini Lo colokin Sob Gitu lo colokin nih Di asal aja Sob Dibasing aja Sob ya Nanti kalau gak ada suaranya Lo pinahin juga semuanya Tetapi jangan merubah Yang warna kuning ini Sob ya Yang untuk audianya ini Nah ini udah tampil Sob ya Disini udah tampil Udah model AP nya udah tampil Sob ya Nah ini udah tampil Kalau lo pasang tipi tabung Sudah tampil seperti ini Udah gampang Sob Selanjutnya disini Gue akan tes lagi uji dengan Kabel ini Sob Jika tipi lo ini Model HDMI Sob ya Gitu Model HDMI Gue input lagi Sob ya Disini ya Gue input lagi Disini lalu gue Pinahin ke model HDMI Sob ya Nih model HDMI Cengkling Nah ini model HDMI juga Udah tampil Sob ya Model HDMI nya juga udah tampil nih Ini HDMI udah tampil Dan AP nya juga tampil Gitu Sob ya Kita lihat disini Sob ya Semuanya tuh Ini model HDMI Nah ini model HDMI Sob ya Nih model HDMI Tuh udah tampil Dan disini gue input lagi Model AP nya juga Tadi udah tampil Sob ya Tuh gue okein lagi Sob disini Cengkling Nah seperti ini tuh Udah tampil semua Sob ya Nah gitu Disini gue akan gunain Ini aja Sob ya Model HDMI Sob Gitu model HDMI Adi saja Sob ya Model HDMI saja Sob ya Nah disini HDMI Cengkling Tuh Nah jadi udah Konex semua Sob ya Ini udah konex semua Dan ini sekarang Kita langsung Kalau sudah begini Alihkan ke remote Sob ya Ke remote Setoboknya ini Begitu Sob ya Setobok metriknya ini Lalu langsung disini Sob ya Bahasa SD Indonesia Udah bawaan ini Sob ya Negara Indonesia FTA saja Coba disini Nah semua Sob ya Jika tadi setelan begini FTA Sob ya Lo pindahin ke semua ini Sob Nah ke semua seperti ini Sob ya Tuh Pindahin ke semua Sob ya Model pencarian DPPT2 udah betul Model antena op Ya di op kan aja Sob ya Model antena gitu Nah disini gue menggunakan Antena remote Sob ya Terus model pencarian Nah disini Di lokasi kode ini Sob ya Lo isikan kode post Sob ya Nah isikan kode post Sob ya Isikan kode post Langsung aja diketik Sob ya Jangan menekan apa-apa gitu Sob ya Disini gue masukin kode post gue Sob ya 34 Ini Sob ya 34 163 Sob ya Nah ini kode post gue Sob ya Nah kalau sudah seperti Sob ya Udah lokasi ini Udah lo masukin Sob ya 34163 Lo klik oke disini Sob Cengling seperti ini Lalu digulirkan ke atas Sob Model pencarian Sob ya Nih Oke Sob ya Cengling seperti ini Nah ini maka akan Langsung menekan Sob ya Kita tunggu Sob ya Gitu kita tunggu Sampai ini mendapat siaran Sob ya Nah ini Ketinggian antena gue ini Sob ya Menggunakan yang remote ini Sob ya Gitu Hanya 4 meter saja Sob Ketinggiannya Begitu Dan apakah bisa disini Menangkap maksimal di daerah gue itu Sob ya 32 siaran sampai 33 Begitu Sob Untuk setobok yang lainnya Sob ya Bisa mampu menangkap Siaran 32 Sob ya Maksimalnya Seperti itu Kita tunggu Sob Sampai Nanti ini Gitu Siarannya ini Ketangkap semua Sob ya Tersimpan Begitu Ini tampilan untuk pencarian ini Cantik Sob ya Begitu Tuh 10 12 6 Sob ya Udah masuk ini Model acak nih Sob ya Udah 10 5 Nah Kita tunggu saja Sob ya Kita tunggu sampai selesai nih Sob ya 71% Tuh Sob ya Udah keluar semua Ini model acak Sob ya Acak nih modelnya Sob ya Pencariannya acak nih Sob Tuh Sampai 83 Nah ini ada setelan khusus Sob ya Nanti disini kita lihat Sob ya Hasilnya Sob ya 92% Gitu Sob ya 92% 95 Nah ini Sob ya Menyimpan Harap tunggu Tuh Sob ya ini Harap tunggu kata Sob ya Nah langsung disini tampil Sob ya Nah ini Sob Langsung tampil Sob ya Gitu Gue mau dulu Sob ya Suaranya gue mau dulu seperti ini Supaya jangan kena copy-rex Sob ya Tuh Gue cari disini Sob ya Siarannya Ada 32 Sob ya Tuh Sempurna berarti ini Sob ya Gitu Sempurna ini Begitu Nah sekarang kalau sudah begini Sob ya Gue akan cek disini Yang model ini Sob Model apinya Apakah udah keluar belum suaranya Sob ya Gitu Gue input lagi disini Sob ya Gue input ke model ap Sob ya Ini kan model ADMB Sob ya Gue input ke model ap Nah ini udah ada suaranya Sob ya Tuh udah ada suaranya Nah Jika suara di TV lo ini kecil Sob ya Gitu Gak ada suaranya Ada gambar Gak ada suara Lo besarkan juga di remote Sob ya Gitu Di remote aku besarkan juga Seperti ini Oh Maka ini suaranya akan besar Begitu Sob ya Gue mutasi Sob ya Suaranya Nah seperti ini Itu Sob ya Solusinya Lo katanya gak ada suaranya kecil Dibesarkan juga Sob ya Di TV nya Kalau gak ada remote nya Di Sob ya Ditomok-tomoknya itu bisa Nah ini udah Ini Sob ya Sama Sob ya Gitu Coba gue klik disini Sob ya Sama Sob ya 32 siaran gitu Model ininya juga Sob ya Begitu Nah selanjutnya disini Gue mau Exitin Gue mau input lagi Ini di model ini HDMI aja Sob ya Gitu Di HDMI seperti ini Gue ceklingin seperti ini Itu Sob ya Nah ini Sob ya Nah ini Sob ya Jika lo mengalami Ngelek-ngelek seperti ini Sob ya Tuh gambarnya kan patah-patah Sob ya Dan ini juga resolusinya Kayaknya disetel lagi Sob ya Itu gambarnya juga Sudah terlalu zoom Begitu Sob ya Setelannya Ini gak sesuai gitu Sob ya Selanjutnya kalau ngalami Ngelek-ngelek ini Lo matikan dulu Sob ya Tuh Jika di remote juga ini Boating Sob ya Tuh Di remote juga gak bisa Ngelek-ngelek Sob ya Tuh Ini boating Itu solusinya Sob ya Lo cabut Sob ya Colokan listriknya ini Gitu Sob ya Atau lo matikan ini Sob Lo matikan aja Sob ini Nah lo matikan seperti ini Ini juga gak mau mati Sob ya Tuh Ngeblank Sob ya Dimatikan juga gak mau tuh Sob ya Tuh Ngeblank Sob ya Dimatikan Di ini aja Sob ya Selanjutnya lo cabut Sob Colokan listriknya Sob ya Yang ke setoboknya ini Gitu Ini mau gue cabut Sob Nah gue cabut Sob ya Dicabut aja listrik Sob ya Kalau ngelag-ngelag seperti itu Biar programnya nanti tersimpan Sob ya Lalu dicolokan lagi seperti ini Dan nanti kita tunggu Sob ya Apakah masih ngelag-ngelag Gitu Apakah masih error gak Sob ya Untuk di remote-nya ini Begitu Nah ini boating lagi Sob ya Nah ini tampilan cantik Sob ya Tampilan awalnya seperti ini Cantik Bener Sob ya Silver Apa DPPT2 Sob ya Weh mantep bener Nah ini di 1080 Sob ya Gitu nah Sekarang kita lihat Sob ya Disini apakah masih ngelag-ngelag Nah ini Sob ya Gue mau tulis oranya Dan disini gue mau kemenu Ini udah gak Ini lagi Sob ya tuh Udah berfungsi Sob ya Remote-nya udah berfungsi Kita ke bagian menu Ini Sob ya Tampilan menu awalnya Seperti ini Sob ya tuh Tampilan awalnya Ada seperti ini Sob ya tuh Tampilan program Terus ini Untuk gambar Sob ya Setelan gambar Dan disini juga Ada bagian pencarian Dan waktu Ini pilihan ini Sob ya USD-nya Dan ini Untuk sistemnya Dan ini USB-nya Ini tampilan Sob ya Ini masih depulnya Seperti ini gitu Sob ya Tampilan depulnya Seperti ini gitu Sob ya Nah Sob ya Yang kaget Sob ya Tampilan dari Setobok Matrix Silver Ini seperti ini Sob ya Menunya gitu Hanya di atas saja Sob ya sedikit Tampilannya gitu Sob ya Hanya ada tampilan ini Sob ya Tujuh icon menu Sob ya Barnya seperti ini Mengapa ini Gak ada TikTok-nya Nah TikTok-nya ini Sob ya Kenapa ini pertanyaannya Bang mana TikTok-nya Mana YouTube-nya Kok gak ada Apakah setobok ini Gak ada YouTube dan TikTok-nya Sob ya Ada nih Sob ya Nah adanya disini Sob ya Tuh Di bagian USB ini Sob ya Lu kulirin kesini Sob ya Nah ke bagian USB Lu oke disini Sob ya Nah disini maka akan ada Pusat media Sob ya Pusat media Nah pusat media Langsung lu kulirin Sob ya Gitu Coba pusat media Ini apa nih Sob ya Gua klingin begini Tuh pusat media ini Pail video Sob Coba Sob disini Nah ini gak ada Sob ya Karena ini untuk USB gitu Sob ya Ini bagian USB Disini Sob Adanya Sob ya Di internet ini Sob Lu kulirin ke bawah sini Lalu lu cengklingin Oke disini Sob Cengkling seperti ini Nah maka disini ada YouTube Sob ya tuh YouTube IPTP YouTube TikTok Nah begitu ada Sob ya Disini gua mau akan putar Sob ya TikTok-nya Sob ya Gitu YouTube-nya ini akan gua putar Sob ya Disini coba gua cengklingin Oke disini Sob ya Tuh Sob ya YouTube-nya ini Sob ya tuh Udah kebuka tuh No Disitu Sob ya tuh Langsung Nah ini Sob ya YouTube-nya Coba mau gua putar Sob ya Salah satu aja disini Sob ya nih Cengkling seperti ini Apakah bisa apa gak ini Sob ya Nah salahnya ini harus terhubung dulu ke internet Sob ya Gitu Nah ini Sob ya Ini di YouTube Sob ya tuh Udah bisa diputar gitu Sob ya tuh Sebenarnya gua eksitin lagi Sob ya nih Gua eksitin lagi selanjutnya gitu Sob ya nih Dan gua akan tonton lagi Coba yang lainnya Sob ya ini Nah gua akan tonton yang lainnya juga Sob ya tuh Ini di YouTube Sob ya Di YouTube tuh Udah bisa muter Sob ya Nah ini di YouTube Sob ya tuh Ini di YouTube tuh Lagi loading Sob ya gitu Jadi ada YouTube-nya ini disini Sob ya Di bagian ini Gitu Nah disini juga lo bisa mencari Sob ya gitu Mencari partnya Nah disini juga ada ini Sob ya TikTok Coba gua TikTok disini Cengkling seperti ini ya TikToknya mau gua putar Bisa ngebuka gak ini TikToknya Sob ya Begitu Nah membaru Sob ya gitu Kita tunggu dulu Sob disini ya tuh TikToknya nih Sob Tuh TikToknya Sob ya Nah disini gua muter Sob ya Sob ya Yang ini Sob Bentar gua cari dulu Sob Nah yang ini Sob TikToknya Sob ya tuh Tuh Ini Sob ya TikTok Sob Udah bisa diputer Sob ya Udah ada TikToknya disini Sob ya Gitu Udah ada TikToknya Nah oke Sob Segini aja ya Gitu video Sob ya Gitu Cara program dan pasang Setobok TV digital gitu Sob ya Dari Matrix Shield Prime Begitu Sob ya Caranya mudah gitu Sob ya Baik model AP Ataupun model HDMI Begitu Sob ya Jika lo mengalami error-error Seperti itu tadi itu Sob ya Dicabut colokan listriknya Sob ya Gitu Remotnya tidak berfungsi Begitu Sob ya Nah ini untuk menyesuaikan Mungkin di perangkat ini Begitu Sob ya Yang tadinya sudah ditest Dicoba-coba gitu Sob ya Dan diatur juga resolusinya Begitu Sob Caranya mudah banget kan Sob Begitu Matrix ini Sob ya Bisa nonton Youtube Bisa nonton TikTok juga Begitu Sob ya Untuk di Matrix Silver ini Begitu Sob ya Oke Sob Segini aja ya Videonya tutorialnya gitu Sob ya Gitu Lo para yang udah berkunjungi Channel PocMC ini Yang belum pada subscribe Disubscribe dulu Begitu Sob ya Biar pada gokil Begitu Sob ya Oke Sob Segini aja ya videonya Selamat jumpa lagi ya Di video gue selanjutnya Sob ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uwuh ? ?